Intro Kalau suatu saat Jordi udah bisa nanya Kenapa bundanya kerja Gue akan jawab Supaya Jordi bisa sekolah di tempat yang layak Gue biasanya jawab Ya mama kerja supaya bisa membuat hidup kalian lebih nyaman Biasanya sih yang sering nanya yang kecil si Zahra Itu juga sering nanya gara-gara mulai belakangan weekend itu udah pasti ada beberapa event Jadi sempatlah ada dalam 1-2 bulan terakhir ini Ketika saya mau pergi Dia akan nanya Mama kenapa sih harus pergi kerja Biasanya sih saya paling cuma bilang Adek mau jalan-jalan kan ya Nah tapi kadang ya kalau dia pintar lagi jalan dia balik nanya Kan papa udah kerja Jadi paling saya cuma akan menambah informasinya dengan Kan kita adek gak cuma butuh jalan-jalan ya Adek juga butuh sekolah Adek butuh tabungan Dan nanti besarnya tentu adek Pengen sekolahnya tinggi dong Jawaban yang tepat yang harus diberikan pada anak adalah jawaban yang jujur Nah sebenarnya untuk menjawab pertanyaan anak itu Si ibu sendiri pun juga sudah harus punya jawaban atas pertanyaannya sendiri Kenapa saya kerja Kenapa saya harus kerja Jadi ibu sebaiknya punya jawaban itu dulu Untuk supaya dia mantap menjalannya Jadi ketika anaknya bertanya Dia sudah tidak ada muncul guilty feeling Sudah tidak ada muncul kan biasanya ibu-ibu kalau ada anak yang tanya Aduh kok dia kayaknya pengen aku berhenti nih gitu Jangan buru-buru lompat ke pikiran itu Tapi kita balik lagi ke alasan kenapa sih kita kerja gitu Apakah memang untuk aktualisasi diri Apakah memang kondisi yang membuat saya harus kerja Karena situasi finansial dan sebagainya gitu Apapun alasannya itu kita pun sendiri harus mantap Jadi ketika anak bertanya jelaskan lah Nah sekarang kita lihat latar belakangnya pertanyaannya si anak itu Kenapa sih anak sampai tanya kayak gitu Sering kali kan anak tanya seperti itu Karena dia nggak suka, nggak nyaman kan Dengan ibunya pergi kerja Itu pun yang harus dipahami oleh si ibu Jadi sebenarnya ketika kita bekerja Walaupun misalnya tujuan bekerjanya adalah untuk anak Tapi selama kita di kantor dan anak di rumah Anak kan merasa tidak nyaman nih karena ibunya nggak ada Dan itu nggak bisa tergantikan Nah jadi sedemikian rupa ketika kita kerja Kita harus juga membuat anak nyaman Itu kayak hutang kita ke anak gitu Jadi ketika kita kerja Walaupun kita kerjanya untuk pentingannya si anak ini gitu Jadi kita nggak bisa bilang Jadi yang penting kan gue kerja buat anak-anak gitu Dia aman-aman aja lah di rumah Nggak bisa di gitu Kita juga harus memikirkan aktivitas apa sih yang mereka lakukan di rumah Selama kita nggak sama mereka di rumah gitu Selama kita kerja tuh mereka aktivitasnya apa Itu juga harus dipikirkan oleh si ibu Sehingga ketika ditinggal bekerja Anak ada hal-hal menyenangkan yang dia lakukan Dan bersama siapa Nah itu juga ibu yang harus atur Jadi ibu nggak bisa lepas tangan aja ketika Oh kan saya bekerja untuk dia Jadi di rumah bukan urusan saya gitu Nggak bisa gitu juga Karena dengan ibu ikut mengurusi aktivitas anak selama ibu bekerja Anak pun merasa Oh ibu nih yang atur semua Ibu yang menyusun aku ini, aku ini Jadi dia merasa ibu tetap ada benang merahnya Ada benang batin yang terkait sama si anak-anak di rumah gitu Sampai jumpa di video selanjutnya